Sebelumnya jangan lupa karena di akhir video ini akan ada giveaway untuk kalian Jadi tonton video ini secara full dan jangan di skip ya Di video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah paket yang datang dari jauh-jauh Yaitu dari Banggood dan barang tersebut disponsori oleh Blitzwolf Jadi ini barangnya Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Gadgetbox Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah paket yang berisi sebuah bluetooth speaker Yang digerim langsung oleh salah satu perusahaan di luar negeri yaitu yang bernama Blitzwolf Blitzwolf merupakan perusahaan yang menjual barang-barang elektronik seperti headset, speaker, kemudian ada aksesoris-aksesoris smartphone dan lain sebagainya Jadi Blitzwolf menjual barang-barang elektronik melalui Banggood, kemudian AliExpress, Amazon dan lain sebagainya Jadi seperti apa barang yang kita dapat? Mari lihat video unboxing berikut ini Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk melakukan like, kemudian komen dan subscribe pada video ini Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel Gadgetbox ini Jadi ini adalah barang yang saya dapatkan dari Banggood Mari kita buka langsung seperti apa paketannya Barang ini dikirim langsung dari China Jadi barang ini dikirim dari China ke Indonesia Oke kita buka barangnya seperti apa Oh ini dilapisi dengan semacam Apa ini ya Gabus sepertinya Oke kita sudah buka Untuk paketannya Jadi ada tulisan Banggood.com Jadi jika kalian berminat membeli barang-barang elektronik Maka kalian bisa membelinya di Banggood Ini saya merekomendasikan untuk membeli barang-barang disini Karena harganya lebih terjangkau dibanding kalian membeli barang-barang di marketplace lainnya Oke Barangnya cukup berat Jadi Kita lihat di bagian depan Blitzwolf Model BWF3 Jadi Bluetooth speaker ini Saya dapatkan dari Blitzwolf yang menjual di Banggood Jadi video ini disponsori oleh Blitzwolf sendiri Kemudian Kita buka aja Langsung Seperti apa barangnya Oke Kita singgirkan dulu ini Oke Oke Jadi Seperti ini barangnya Bagaimana cara Disini terdapat satu item Bluetooth speaker Kemudian kita singgirkan dulu Kemudian ada Dua kabel Mungkin disini yang satu Untuk melakukan transfer data Ke PC Dan yang satunya untuk Apa ini Untuk Kabel 3.5 Untuk ke smartphone mungkin Sama ke Bluetoothnya Dan yang terakhir ada user manual Disini ada user manual penggunaan Dari Bluetooth speaker ini Dan satu lagi disini ada Logo-logo Blitzwolf Jadi Bluetooth speaker ini Mendapatkan garansi selama 18 bulan Dan saya berterima kasih kepada Blitzwolf yang sudah mengirimkan barang ini kepada saya Sehingga saya akan melakukan review produk dari Blitzwolf sendiri Oke disini kita sudah mendapatkan barangnya Yaitu speaker Bluetooth dari Blitzwolf Disini terdapat tulisan Blitzwolf Dan kita akan melakukan review dari speaker ini Yang pertama disini Di depannya terdapat Dua speaker aktif Di sisi sini dan di sisi sini Dan di atas tulisan Blitzwolf ini Terdapat Indikator Dari speaker ini Untuk menyala atau Connect ke Bluetooth Kemudian di sisi Samping bawah Terdapat Mounting ke Tripod atau monopod Kemudian di sisi Samping sebelahnya terdapat Tombol power Tombol volume Dan tombol pause dan start Sementara di belakang Tidak ada tombol apa-apa Oke kemudian kita coba untuk menyalakan speaker ini Dengan cara menekan agak lama dari tombol power ini Nah setelah ada bunyi seperti tadi Dan indikator akan menyala Dan berkedip-kedip Tandanya Bluetooth aktif So kita coba untuk pairkan ke iPhone Kita siapkan iPhone Kemudian mempairing dari iPhone ini ke Bluetooth speaker ini Dengan cara menyalakan Bluetoothnya Kemudian connect ke Device BWF3 Kemudian akan ada bunyi seperti itu Tandanya Bluetooth speaker ini sudah Pairing ke iPhone ini Kemudian kita coba untuk menyalakan beberapa lagu Pada music Terima kasih telah menonton! Menurut saya speaker ini Terdapat subbuffer di dalamnya Jadi terdengar sangat bass Dan untuk treble-nya juga balance Jadi hampir sama dengan speaker Yang kita kenal seperti speaker Bose Dan yang lain sebagainya Jadi speaker ini Dengan ukuran sekecil ini Mampu menghasilkan suara yang sangat baik Di samping itu Ukurannya juga tidak terlalu berat Dan speaker ini menurut saya Buat itu untuk dibeli Kemudian untuk menonaktifkan Bluetooth ini Caranya tidak seperti Bluetooth-Bluetooth lainnya Yaitu langsung dengan menekan tombol power Tapi harus mendiskonekkan dulu Bluetooth ini dari iPhone ini Jadi kita kembali ke menu Bluetooth Kita matikan Bluetooth pada speaker Dan akan berbunyi seperti itu Dan LED ini akan berklip-klip Kemudian kita long press pada tombol power Dan akan berbunyi seperti itu Dan device akan mati Di video ini saya akan melakukan giveaway Giveaway dari Bluetooth speaker ini Kepada satu orang pemenang Jadi barang tersebut akan saya giveaway Kepada siapapun kalian yang melakukan Serat-serat yang saya sebutkan di bawah ini Untuk mengikuti giveaway Bluetooth speaker ini Caranya adalah Yang pertama Subscribe di channel Gadgetbox ini Kemudian yang kedua Komen video di bawah ini Kenapa kalian layak untuk mendapatkan Bluetooth speaker ini Kemudian jangan lupa untuk share Ke sosial media video ini Baik ke Facebook Kemudian ke Twitter Instagram Dengan hashtag GiveawayGadgetbox Pengumuman akan diundi Dengan waktu seminggu Dari video ini Diterbitkan Baiklah sekian video unboxing Dan review dari Bluetooth speaker Yang saya dapatkan dari Blitzwolf Yang dijual di Banggood Apabila kalian suka Dan kalian ingin melihat Beberapa produk lainnya Maka kunjungi link Pada deskripsi di bawah ini Sudah saya sediakan Dan jangan lupa untuk melakukan Subscribe di channel Gadgetbox Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax